Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Tash'habanlah ilahilallah Tash'habanlah muhammadan rasulullah Rabbitulillahirrahmanirrahim Wabid islamidina Wadi muhammadan nabi ya Allah Rasulullah Rabi syafhdi Saudari Waya siri amri Wahlu mukdatan milisani Ya uqahu qawi Senang Berjumpa kembali dengan anda semua Semoga anda Dimana saja anda berada Dalam keadaan sehat walafiat Dan untuk tersemangat Di dalam laksanakan tugas kita Masing-masing ya Kita akan melanjutkan Kuliah pada kesempatan ini Tentang manajemen terakh-terakh ya Kita Pada Kesempatan ini Kita akan membahas Tentang penanganan susu Hasil Pemerahkan Nah Kita tahu ya Penanganan susu ini Bahwa Susu adalah produk yang Mudah Tercamat Mudah terkontaminasi Oleh karena itu Ada beberapa hal yang harus kita Lakukan dengan baik Dan segera Ya Maka kita bahas Penanganan susu ini Nah Caranya Susu ini Sesudah pemerahan Adalah Sebagai berikut Tahapan Yang harus dilakukan Yang pertama Susu hasil pemerahan Harus segera dibawa Keluar dari kandang Untuk menjaga Jangan sampai Susu Terkontaminasi Bakteri Bau Dari sapi itu sendiri Atau kandang Di kandang itu kan Mungkin masih ada Sisa pakan Sisa kotoran Dan sisa Hukut Itu nanti akan bisa Mengkontaminasi Bau Susu Selanjutnya Susu hasil pemerahan Dengan Pemerahan Tangan Terutama Ataupun Dengan Besin perah Langsung dibawa Ke Kamar susu Untuk Ditakap Kemudian Diamati Berenjenisnya Kemudian Dicatat Sebagai Kemampuan Produksi Individu Yang Kita punya Selanjutnya Disaring Nah Penyaringan Dengan Kain saring Yang bersih Dan Berwarna putih Untuk Memisahkan Dan Menjaga Akan Kotoran Seperti Bulu Sati Sisa Minyak Pericin Minyak Ini ya Minyak Goreng Atau Pasli Atau Dikenal Dengan Minyak Manis Yang Biasa Digunakan Untuk Pericin Puting Atau Petoran Lain Tidak Masuk Ke Dalam Penampung Susu Karena Kalau Misalnya Tercemar Itu Kurang Bagus Nanti Berangkat Image Dari Konsumen Nantinya Kemudian Yang Ketiga Susu Yang Telah Disaring Ditampung Dalam Milk Can Untuk Selanjutnya Diproses Atau Didinginkan Kedalam Milk Cooler Secepatnya Hal Hal Ini Dilakukan Untuk Mencegah Berkembang Biaknya Kuman Yang Terdapat Di Susu Tersebut Selanjutnya Mekanisme Pengeluaran Ayat Susu Kita Tahu Bahwa Susu Ini Atau Sapi Membutuhkan Suatu Ketenangan Di Dalam Proses Pemerahan Itu Kondisi Baik Kandang Tepat Harus Nyaman Bermasuk Ada Kandang Sedemikian Kepah Dikondisikan Supaya Dia Bisa Menangani Dengan Lemah Rebut Sehingga Bisa Menstimulasi Keluarnya Air Susu Sementara Di Dalam Organ Organ Dari Organ Dari Sapi Dari Ambing Organ Susu Pembentuk Susu Ini Pada Akikatnya Susu Dibentuk Di Dalam Kelenjar Ambing Yang Terdiri Dari Empat Bagian Kwartir Di Setiap Kwartir Terbentuk Dari Jaringan Ikat Dan Lemah Serta Jaringan Penghasil Susu Atau Alveoli Kemudian Komposisi Pembentuk Jaringan Ambing Berbeda Beda Saku Dengan Yang Lain Sebagian Ambing Berdiri Lebih Banyak Jaringan Lemah Dan Jaringan Ikat Yang Lainnya Mungkin Jaringan Alveoli Lebih Banyak Oleh Tidak Ada Hubungannya Antara Besarnya Ukuran Ambing Dengan Banyaknya Produksi Susu Yang Dihasilkan Ya Betul Oke Berikutnya Bahwa Di Dalam Alveoli Atau Setiap Alveoli Dikelinik Oleh Jaringan Otor Apabila Puting Dan Ambing Dirangsang Ya Pada Saat Membersihkan Suatu Akan Memerah Bakar Rangsangan Ini Akan Sampai Ke Jaringan Saraw Dan Diteruskan Ke Otak Selanjutnya Gelang Lanjutnya Bipu Bipu Dari Yang Terutak Di Dasar Otak Akan Mengeluarkan Hormon Oksidosin Ke Dalam Aliran Darah Selanjutnya Hormon Ini Akan Menyebabkan Berkontraksinya Otot Di Sekitar Alveoli Sehingga Air Susu Di Dalam Alveoli Akan Terperas Berada Mengalir Ke Saluran Susu Yang Secara Bertahap Makin Tengah Besar Ukurannya Kemudian Ke Arah Kuding Dimana Susu Dapat Diberah Nah Segera Setelah Raksangan Terjadi Oksidosin Dilepaskan Ke Dalam Darah Dan Dibawa Masuk Ke Dalam Ambing Susu Yang Diproduksi Akan Terjadi Dalam Waktu Kurang Lebih 15 Detik Kemudian Otot Otot Alveoli Akan Mengeras Dan Susu Akan Ditekan Keluar Melalui Saluran Air Susu Bila Sapi Merasa Sakit Akibat Perangsangan Yang Salah Sebelum Dan Waktu Diperah Maka Pengeluaran Air Susu Akan Dihambat Oleh Hormon Adrenalin Nah Apabila Cara Perangsangan Ambing Dilakukan Dengan Benar Maka Susu Akan Dikeluarkan Dalam Waktu Kali Tidak Atau Kurang Lebih 10 Menit Dan Pengeluaran Susu Hanya Berlangsung Kisarannya 5 Sampai 10 Menit Ada Beberapa Hasil Penelitian Itu Yang Menggambarkan Rata-rata Sekitar 8 Menit Oleh Tama Itu Ini Dibutuhkan Keterampilan Pemerah Supaya Bisa Dia Memerah Dengan Baik Termasuk Kalau Misalnya Menggunakan Mesin Perah Itu Sudah Bisa Diatur Sedemikian Rupa Supaya Selesai Dalam Kisaran 5 Sampai 10 Dengan Rataan 8 Menit Apabila Pemerah Kurang Terampil Dalam Melakukan Pemerahan Dalam Waktu Terbatas Tersebut Kemungkinan Hanya Setengah Dari Produksi Yang Bisa Dipoleh Hingga Secara Ekonomis Akan Merugikan Jadi Produksi Susunya Itu Tidak Bisa Diperah Atau Secara Optimal Dikeluarkan Dari Amping Tersebut Oke Nah Ini Kita Bahas Juga Ada Maktor Kendala Atau Yang Sering Terjadi Yaitu Ada Penyakit Yang Namanya Mastitis Nah Ini Harus Diawasi Terus Dilakukan Pengawasan Mastitis Ini Apa Itu Mastitis Adalah Suatu Reaksi Peradangan Pada Jaringan Amping Yang Disebabkan Oleh Kuman Bisa Juga Sat Kibia Atau Karena Mekanis Nah Peradangan Ini Disebabkan Bertambahnya Pergain Dalam Darah Dan Sel Darah Putih Di Dalam Jaringan Amping Susu Pada Umumnya Penyebab Peradang Amping Oleh Bakteri Stratococcus Agalep PIA S-A-G Atau Stratilococcus Aureus S-A-A Dalam Kondisi Normal Ais Susu Di Dalam Amping Adalah Steril Dan Tidak Mengandung Kuman Apapun Itu Normalnya Nah Kuman Dapat Masuk Dalam Putih Melalui Saluran Putih Nah Biasanya Saluran Putih Ini Dalam Keadaan Terutup Rapa Tetapi Bila Putih Terbuka Maka Saluran Putih Terbuka Ini Setelah Pemerahan Misalnya Kuman Bisa Masuk Dan Menyebabkan Terjadinya Radang Pada Amping Atau Dikenal Dengan Mastitis Bukan Mas Karyo Mas Suryo Mas 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 Dalam uji alkohol, susu tersebut akan kecang atau mudah kecang. Kemudian mastitis subklinis, tanda-tandanya tidak bisa langsung terlihat jelas. Tetapi mastitis ini dapat mengakibatkan kerusakan aneh dan menyebabkan penurunan produksi susu. Selanjutnya adalah mastitis klinis. Tanda-tandanya bagaimana? Ini sangat jelas. Yaitu ambil memperka. Kemudian susu menjadi ancah, bercampur, gumpalan-gumpalan, terdapat darah atau menah pada susunya. Kemudian nafsu makan berkurang, sapi, menderita, sakit. Dalam keadaan ini, pengumpatan harus segera dilakukan. Pada mastitis yang klinis terdapat 2 macam. Yang pertama adalah mastitis akut dengan tanda-tanda pembutuhan pada ambil. Ambing terasa panas, keras, dan terasa sakit. Dan kadang-kadang diikuti dengan jajalah demam. Tetapi kelihatan lemah dan nafsu makan hilang biasanya. Yang kedua, mastitis klinis. Terdapat penggungkakan pada ambil, terasa keras, tetapi tidak terasa sakit dan tidak panas. Nah, pengawasan ini atau bisa dilakukan penjagaan terhadap penyakit mastitis. Harus cepat atau secara teratur dilakukan minimal seminggu sekali dilakukan uji mastitis dengan CMT. Atau Californian Mastitis Test. Jadi, untuk penjagaan atau pengawasan itu dilakukan dengan CMT. Californian Mastitis Test. Bila manalah terdapat kejalaan mastitis, harus segera diobati. Makin cepat diobati, makin cepat sembuh. Walaupun sudah kelihatan sembuh, maka pengobatan terhadap mastitis ini harus dilanjutkan. Atau diteruskan untuk mencetak timbulnya efek infeksi yang berulang. Nah, bila pengobatan dihentikan terlalu diri, bakteri penyakit mastitis mungkin masih bertahan hidup dan menjadi kebal atau resisten terhadap pemobatan-pemobatan. Sehingga pada pengobatan berikutnya menjadi tidak efektif lagi. Ini yang harus dipertimbangkan, harus jeli di dalam melakukan pengobatan. Nah, bagaimana penjagaannya? Yang pertama, itu kandang harus dijaga tetap selalu dalam kandang bersih, terutama pada lantai kandang. Jadi, terutama salitasi kandang ini. Yang pertama yang harus dilakukan itu contoh kandang yang bisa diberikan karpet dari karet. Supaya tidak tertangkap langsung dengan lantai yang kasar dan ini kalau karet itu bisa agak lubut dan tidak melukai dan mudah dibersihkan. Kemudian, penerah harus bersih dan pada waktu penerah jangan terbesar-besar yang mengetikkan luka atau lecet pada handik. Nah, yang ketiga dan yang ke-C, setelah penerahan harus dilakukan pembersihan putih, menggunakan larutan daisyen petang, biotik, biotik yang diencerkan juga bisa. Nah, bagaimana pengobatannya? Nah, pengobatannya bisa menyentikkan secara intramamari, obat-obatan antibiotik seperti penicillin, streptomisin, tetelamisin, geomisin, dan lain-lain. Sudah barang tentu akan lebih bijak sana atau arif ya, kalau kita sampai ke pengobatan ini, kalau tak baiknya perlu menghubungi berdokter hewan atau nanti hewannya, supaya penanganan masjidis itu bisa komprehensif. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini, ya mudah-mudahan Anda selalu diberi pertahanan oleh Allah SWT. Tetap bersih banget, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.